Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back in the channel Alhamdulillah 19 Oke, nah di video kali ini Gue mau bagiin info update lagi nih Pada tanggal 10 Juni Dan ini info mendadak ya guys Akan ada update kecil-kecilan ya guys Yaitu versi 5.4.1 Jadi bukan di LC 7.0 ya guys Kalau ini masih update-an versi guys Versi 5.4.1 guys Oke, langsung aja kita akan bahas videonya Tapi sebelumnya buat kalian yang subscribe Kalian disini gue bagiin info update Tips bermain dan juga trik buat dapetin pemain guys Oke, nah disini udah ada baju baru Terus juga ikonik momen yang bakal hadir Legendnya, terus juga Neymar Iconik momen dan juga hadiah 1000 poin e-football guys Oke, langsung aja Nah, yang pertama kita akan bahas dulu Untuk hadiah poin e-football ya guys Kan pada tanggal 31 guys Tanggal 31 31 maksudnya sampai tanggal 5 Juni Kita kan disuruh ngevote ya kan Disuruh ngevote Dan kalau dapet kita bisa Kalau menang Tim yang kita vote itu bisa dapet 1000 poin Dan kalau meleset itu bisa dapet 100 poin e-football Dan selamat buat kalian Karena tanggal 10 Juni itu Akan diberikan 1000 poin e-football Bagi kalian yang menebak dengan benar ya guys Dan misalkan kalau kalian yang meleset tebakannya Jangan bersedih karena kalian masih dapet 100 poin e-football ya guys Dan ini pernyataan resmi dari konaminya Poin e-football yang diperoleh dengan berpartisipasi Berpartisipasi akan ditambahkan secara otomatis ke saldo anda Jadi otomatis guys Nggak ada ngeklaim atau apa Jadi otomatis langsung masuk aja ke poin e-football kalian guys Oke pada tanggal 10 Juni Oke 1000 poin e-football mantep guys Tetap semangat Tapi buat kalian yang meleset tebakannya Karena masih ada event-event yang bakal hadir Dengan ngasih banyak poin e-football gratis guys Oke Nah terus juga login campaign pada tanggal 10 Juni Itu masih pada putaran pertama ya guys Pada putaran pertama itu tanggal 7 sampai tanggal 14 Juni ya guys Dan kalau misalkan kita tulis tanggalnya Kalau ini tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 Nah kita itu login hari Kamis tanggal 10 yang login keempatnya guys Dan untuk tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Nah tanggal 14 baru masuk ke login putaran kedua guys Hadiah login putaran kedua seperti itu guys Oke Nah selain itu juga Boxerall Legend Europa National Team Masih ada juga Nah ini tentunya masih putaran pertama Sama seperti hadiah login tadi Dan disini untuk orangnya disini ada siapa aja Legendnya ada Perkam, Gulit, Pirlo, Puyol, Nidpiet, Wilspigo, Metheus, Casillas, Robison, Morientes, Irwin, Ken Nah disini juga gue bisa tampilkan masa ratingnya Jadi buat kalian yang belum memenuhi on target atau legend yang kalian inginkan Jadi masih ada kesempatan buat kalian ya guys Dan kalau untuk putaran keduanya itu legend bakal hadir pada tanggal 14 ya guys Hari Seninnya Kalau hari Kamis belum Seperti biasa kalau Boxerall itu hadirnya pada hari Senin Hari Senin tanggal 14 Juni ya guys Dan disini ada Del, Piero, Beckenbauer, Injagi Dan disini ada Super Sub nih Super Sub, Injagi, Guardiola, Iniesta, Kripp, Owen, C, Fiera, Panderpas, Geron, Sabi, Alonso guys Jadi misalkan kalau kalian yang menunggu-nunggu pada putaran kedua Kalian tunggu aja karena bakal hadir pada tanggal 14 Oke next line itu kita bahas untuk player of the weeknya Player of the weeknya itu tanggal 10 gak bakal hadir Gak bakal hadir karena bakal hadirnya itu pada tanggal 17 nanti sesuai POTW Euro Dan disini untuk POTW tanggal 10 gak ada guys hari Kamis Nah diganti dengan POTW Euro yang bakal hadirnya itu pada tanggal 17 guys Oke Nah ini untuk packnya guys Pack POTW Euro Dan hadirnya itu sebulan dari tanggal 17 mulainya sampai tanggal 22 Juli guys Jadi misalkan Euro itu udah selesai di aslinya di real life nya Nah kalau di PES itu masih berlanjut untuk POTW Euro nya guys Kayak gitu guys oke Nah selain itu juga ada i-click moment Jepang Ada Sakai dan juga Sato yang bakal dihadirkan itu pada tanggal 10 Juni juga Nah ini untuk Sato dengan full rating itu 89 Dan untuk Sakai dengan proteinnya itu 92 ya guys Oke nah selain i-click moment Jepang Ada juga i-click moment yang bakal hadir di role Dari klub-klub besar dari Eropa ya guys Dan ini masih prediksi guys Prediksi dan ini informasi yang gue dapat dan lagi rame juga Tapi sebelum ada konfirmasi dari Konami itu informasi belum resmi ya guys Nah yang pertama itu ada i-click moment Tottenham ya guys Tottenham Hotspur Dan disini ada Gascoin, ada Punderpart dan juga ada Rob Gain ya guys Rob Gain Nah kalau enggak juga i-click moment Tottenham Yang bakal hadirnya itu i-click moment Bayer Munchen guys Jadi kalian enggak perlu nunggu-nunggu untuk rumenik di point e-football Misalkan kalau nanti benar-benar keluar i-click moment Bayer Munchen Ya kita berdoa aja semoga i-click moment Bayer Munchen benar-benar hadir ya guys Nah disini ada siapa aja ada Bakenbauer ya guys Dengan full rating itu dia itu 99 kalau pakai club boosting Ada juga si rumenik dengan full rating 100 Kalau dipakai center forward dan juga ada Mateus guys dengan full rating itu 97 dia itu CMF guys dengan tendangan geledeknya yang sangat keras Oke nah saya itu juga kita akan bahas untuk pembaruan versi 5.4.1 guys Oke nah ini untuk kalian yang pakai patch yang bukan orinya Kalian bisa-bisa-bisa aja download itu dengan kapasitas 1GB lebih Hampir 2GB kurang 100MB Dan misalkan kalau kalian punya patch aslinya sekitar kalau update-nya itu antara 100MB Kalau untuk update sesuai pengalaman update versi pada minggu minggu kemarin Itu 100-150MB ya guys MB Oke nah ini untuk kapasitas unduhannya yang bakal dicantumkan di playstore nanti Oke nah itu untuk ukurannya kita bahas apa aja yang bakal hadir di update-an 5.4.1 Itu dan perlu digarisbawahi Kalau ini bukan update DLC 7.0 ya guys Bukan DLC 7.0 melainkan update kecil-kecilan guys Seperti memperbaiki bug-bug dalam game guys Dan juga tambahan jersey karena bakal ada event euro Kan sampai sekarang belum ditambahkan Nah untuk nanti tanggal 10 itu bakal ditambahkan Oke nah selanjutnya juga ada mini face i-click moment namer juga Kemungkinan bakal ditambahkan ya guys Oke nah selanjutnya juga untuk update seperti biasa Konami bakal ngasih kita 1 gratis tiket blackball ya guys Oke nah selanjutnya juga nah disini untuk jersey update-nya Nah saya mengambilnya itu contoh dari Timnas Perancis sama Inggris Timnas Perancis sama Inggris guys Oke nah ini untuk versi home away dari mereka juga guys oke Nah selanjutnya update jersey-nya Nah ini untuk face Iconic Moment Neymar ya guys Dengan gaya rambut yang cepat ya guys Semoga cepat-cepat digeluarin di Iconic Moment Karena ini Iconic Moment yang paling kita tunggu-tunggu ya guys Oke nah mungkin sekitar di video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe channel Jangan lupa like, jauh komen guys Gimana tanggapan kalian tentang video kali ini oke Maksud kalian nonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax